menurut abang nih misal AAC kita ada indikasi kebocoran lalu si tenisinya menyarankan untuk menggunakan cairan tambal dengan alasan lebih murah dibanding gilas menurut abang gimana gue udah pernah guys ya gue udah pernah pake cairan ini dan itu tidak efektif produk bullshit gitu kalau AAC lo bocor solusi yang terbaik itu cari dan perbaiki ya cari sampai dapet titik bocor prionnya cari sampai benar-benar dapet kalau udah ketemu titik bocornya lo perbaiki dengan cara dielas kalau gak bisa dielas lo ganti misalkan epapnya nih bocor di epap lo elas tuh epapnya kalau emang gak bisa dielas lo ganti epapnya atau lo ganti AC itu solusi yang terbaik udah lah cairan-cairannya bullshit guys cairan-cairannya